Intro Kembali lagi di cahaya hati Indonesia Pemirsa dimanapun berada Sudah siap Al-Qurannya Hari ini kita akan ngaji bersama Dalam segmen ngaji yuk Ngaji yuk Ibu Kaulah Wanita yang Kulia Derajatmu Tiga Dibanding Ayah Kau mengandung Melahirkan Mengandung lagi Banyak amat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Awzidah alaihi warati lil qur'ana tartila Allah Sadaqallahul azim Alhamdulillah Para pemirsa Tahaya hati Indonesia Yang selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Yang hadir Di masjid Al-Hima Insyaallah Mudah-mudahan Orangnya selalu selam Dapet syafa Dari Nabi Muhammad Pada hari Qiyah Insyaallah Nik Salawat serta salam Kita sampaikan Keharibahan Junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga para pemirsa Dan juga Jamaah Masjid Al-Iman Di daerah Pondok 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 kopi kan Pintara Jaya Pintara Jaya Yaudah lah kira-kira Begitulah Insyaallah Mudah-mudahan Hidupnya makmur Insyaallah Matanya gak lamur Amin Gak cepet masuk kubur Amin Amin juga Alhamdulillah Kita gak berdua nih Bener guru Kita musapa atur dulu Nah boleh guru Silahkan guru Yang makan sekunteng Ditampur kitap Cakep Orang yang ganteng Mantap Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jendengannya sawopo kang Namanya Sandi Morsu Iya Jadi itu kalau adanya Sandi Cok Ntar dulu Mak Iya Iya Asli dari mana Bang Sandi Aslinya dari Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Pantasan diomong Jawa Jawa punya bahasa Indonesia Iya Di apa Pondok Jaya Di Bintara Jaya Udah lama Udah satu tahun Satu tahun baru Baru satu tahun Masih Dewekan Apa udah berteman Alhamdulillah Sudah berteman Wah Teman Ada calonnya Oh Kebetulan tidak ikut Alhamdulillah Sampai orang Kalimantan dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Ya Sedara-sedara Yang ada di Sulawesi Selatan Semoga sehat selalu Dan seluruh Para penonton di Indonesia Alhamdulillah Nah sebelum kita ngaji bareng-bareng Saya gak nguruin bu Kalau nguruin ilmunya kekebanyakan Ya Saya ngaji bareng pak Namun sebelumnya Akan dibatahkan dulu Oleh Bang Sandi Surah Al-Qumar Ayat 16 Understand Yes Kira-kira begitu dah Surah Al-Qumar Ayat 19 Silahkan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Inna arsalna alayhim rihaan sarsara Rihaan sarsaran Fi yawmi nahsin mustamir Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim luar biasa Udah ganteng bacanya cakep Kalau belum mati jangan dikubur ya pak ya Iya Orang masih ada Iya iya teman nyobrol mati ya Iya 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 Alhamdulillah Luar biasa Alhamdulillah dulu pesantren juga SMK 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 Oh iya Ini makanya ngaji apa nyengir tapi mikir ya bu ya Ya bu ya Makanya kita bareng-bareng baca dengan pemirsa yang ada di rumah Mama ma 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 Satu dua tiga Mama ma 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 Ini baru kali ini Semangat banget diamana ma ma Boom gitu Ya Allah Coba baba-bapanya ya Apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa? Satu dua tiga Papa-pa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa. Lumes pemirsa Ya Allah Biasa kalau udah STW kan begitu Iya 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 apa-apa itu Bo Poh Iya Ini ngajinya yang panjang apa yang pendek? Yang panjang, Pak. Yang panjang? Pak, ini ngajinya yang lama apa yang sebentar? Oh, yang lama. Bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang panjang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, nafas disiapkan. Takutnya nafasnya seneng kemis. Ntar begitu mbata, jahkan repot. Itu sampai gili banget, ya Allah. Alhamdulillah. Udah ketawa yang ketinggian gak apa-apa. Ya Allah. Saya tahu di rumah gak pernah ketawa. Karena cucinya ada banyak, Pak. Udah capek ya. Di sini gak apa-apa. Iya, gak apa-apa guru. Yuk, kita barang-barang baca ya. Bok. Bok. Ini baru kali ini saya nanya. Nenek-nenek ditanya melotot tapi diem. Iya, iya, iya. Yuk, pemirsa. Kita barang-barang suruh Al-Qumar ayat 9 ke-19. Ntar dulu. Ya Allah. Satu dua tiga. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah ya Allah pinter semuanya. Boleh gak kalau saya pilih. Ntar ini saya mau milih yang guru baca. Iya, iya, iya. Boleh. Jangan agak sedikit cantik. Silahkan. Ini yang ini. Udah jangan dorong-dorongan. Ya Allah. Ya kayak gak mau digasih ya. Iya, iya. Allah barakat. Langsung. Satu, dua, tiga. Namanya siapa bu? Ismi. Bu, Najinengan namanya. Bu, Ismi. Nama, nama. Bu, Ismi Daiti. Iya nama kan Ismi Arabnya. Ya Allah. Nama saya Ismi. Oh ya, Ismi. Emang namanya Ismi. Namaku. Iya, ya Allah. Ya Masya Allah. Bacanya tak kebalin. Satu nafas lurus. Lurus tapi senen kemis. Bapak-bapak dong. Iya, iya sekarang bapaknya. Mana yang mana guru? Yang mana. Enggak. Yang lain. Coba. Nih bapak. Ya bapak. Belajar. Belajar. Sama aja. Dorong-dorongan juga. Ayo. Silahkan. Monggo. Satu, dua, tiga. Bismillah. Iya. Oh, pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran. Ini gak jelas ya. Iya. 19. Oke. Satu, dua, tiga. Sudah kol. Eh, belum ya? Belum ya Pak. Silahkan Pak. Iya, Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Inna arsalna alaihim rihan syorsorang fi yaumin naksim mustamir. Tadakallahul adzim. Jenenganya sempur Pak? Jenengan aku rasidi Pak. Wih, jawa ya? Gak apa. Wih, pada orang apa, korak penak ya? Wong kebumen Pak. Hah? Wong kebumen. Kebumen? Wong kebumen? Ya Allah. Bahasanya saya apal Bang Abe. Gimana tuh? Ya Allah. Wih, mau ngenti kayaknya gue. Iya. Aku mau kebumen Pak. Nggak arti kagak? Kagak. Nah, yaudah. Ya Allah. Kita cuma berdua yang tahu. Iya, iya, iya. Masya Allah. Kalau bahasa Solo beda lagi. Beda lagi Juru. Jenengan tiang bundi. Gulu tiang listrik. Kenapa? Ya Allah. Iya, siap Masya Allah. Guru gimana bacaannya guru? Urusan. Luar biasa. Luar biasa. Eh, luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Itu enggak malu-maliin orang kampung. Kan begitu ya? Alhamdulillah. Dulu kan kalau sekolah di Madrasa kan begitu. Madrasa guru. Ya kan kalau di kampung ajinya. Mim fat apa? Mim jabar ma. Mim jeremi. Mim domamu. Mim. Begitu. Iya, iya. Iya. Pakai jabar-jabar begitu. Dulu. Dulu. Orang do? Dulu. Dulu. Insya. Insya. Nah, mari kita para pemirsa. Ya, nyengir tapi mikir ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Ini pertama huruf apa, Bu? Masih. Pak, huruf apa, Pak? Alip. Alip. Tahu dari mana? Alip. Ini namanya ham. 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 Ini mau ngomongin seng takut calah. Hamja. Kalau hamja itu ada harokatnya. Harokat itu baju. Bu. Ya. Ada baju? Ya. Berarti kalau yang enggak pakai baju namanya Alip. Oh, bule. Ini kalau misalkan dalam sifatul huruf. Kalau Al-Quran kan ada namanya mahradjul huruf. Ada namanya sifatul huruf. Sifatul huruf. Nah, sifatul huruf Hamja ini adalah syidda. Understand? Yes. Understand? Yes. Pak, nenek-nenek bisa bahasa Inggris, Pak. Alhamdulillah. Ya. Nah, disini adalah syidda. Nah, kemudian nun bertasdid. Bu. Ya. Pak. Ini wajib dibaca. Deng. Deng. Bu. Kuidahnya di dalam kitab Hidayat Ustibyan dijelaskan begini. Wah, guna tun, wah, guna tun, kot awja buha abadah, filmi miwan, filmi miwan, nuni ida masyudid. Kasetnya habis. Bang Sandi, understand? Yes. Alhamdulillah. Berarti kalau ada nun bertasdid dan mim bertasdid, wajib dibaca deng. Tenggung. Denggungnya tempatnya di mana? Karena harus ada tempatnya, betul? Tepatnya di mana? Khesum. Yaitu di hit. Tenggung. Satu, dua, tiga. Itu kalau sama bapak. Papa. Begitu ya. Ya Allah. Kenapa kok begitu? Denggung kan begitu ya. Alhamdulillah. Terus kemudian. Nah. Di sini dibaca. Taf. Him. Taf. Him. Taf. Him. Ini ngomong-ngomong sama usaha, mau kenceng bahwa usaha takut salah. Tafim itu dibaca tep? Malah. Dibaca tep? Malah. Bapak pengen yang tebal apa yang tipis? Taf. Taf. Nah kemudian di sini ada lafad na. Nanya harus dibaca pan. Tenggung. An. An. Anjang. Karena ada al. Alif. Ini baru namanya alif. Kalau ini namanya ham. Hamzah. Bedanya hamzah dengan alif. Hamzah itu pakai baju. Kalau alif enggak pakai. Alif. Yes. Oke. Alayhim. Yuk. Barang. Satu, dua, tiga. Alayhim. 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 Ainya disitu adalah tawasud. Tawa? Tawasud. Apalagi sih Pak Ustadz. Mikir membaca. Wah susah amat. Sebetulnya belajar Al-Quran enggak susah. Yang susah mau berangkat ngajinya. Yang susah. Yang susah. Susah. Tapi giliran kalau ngomongin tetangga. Nomor saat. Bu. Itu saya bu. Sah. Ya. Ngaku semuanya kan. Ya. Ngomongin tetangga emang enggak habis-habis. Betul? Betul. Itu saya bu. Ya. Saya Pak. Ya. Alayhim disini adalah tawasud. Sifatul hurufnya. Artinya apa? Hurufnya ada berapa? Tawasud. Ada lima. Ada berapa bu? Lima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul huruf. Sifatul huruf. Tawasud. Tawasud. Hurufnya. Hurufnya. Ada lima. Ada lima. Lina Umar. Lina Umar. Terima kasih anak-anak. Ini memangnya TK ya. Ini namanya Tawasud. Kawak-kawak. Itu dia. Guru sekarang kan kudu cerdas Pak. Ya. Guru sekarang kudu cerdas. Bagaimana biar anak-anak seneng ngaji dulu. Seneng. Masalah pinternya Pak urusan Allah. Betul? Ya. Suruh ngaji dulu. Seneng sama gurunya. Lah gurunya gagal. Cerdas repot. Bagaimana anaknya biar seneng ngaji. Gampang sesuai dengan anak zaman now. Ya. Begitu di. Cik Eja. Alivia. Sukun fatahai. Lamfa. Sukun fatahaf. Ya domayu. Fa'lam. Sukun domaful. I love you. Kan begitu. Kan begitu kudu cerdas. Jadi ingat. Anaknya sen. Kalau udah seneng dikasih apa aja mah dimakan bu. Betul? Betul. Nah iya kudu cerdas. Apalagi ini calon-calon jenazah. Lemang mau hidupmu lu bu. Ya Allah. Kan ada tetangga ngomong. Kalau sudah. Tidak ada. Baru. Nyanyi semua. Makanya kalau membaca Quran pakai sen. Seni sendal. Emang ada yang baca Quran. Bismillah. Ada begitu. Allah ya karim. Nah kemudian. Mim ketemu ro. Nih. Ya. Ada hukum mim mati. Ketika bertemu dengan huruf ro. Maka. Kalimat ini dibaca. Is. 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 Dibaca jel. Dibaca jel. Alaihim riha. Satu dua tiga. Alaihim riha. Tosoro. 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 Sedangkan wakuf itu. Ter apa. Dibaca. Jais. Boleh ada huyero jais. Understand? Yes. Alaihim riha. Pak Ustadz boro-boro ngaji begitu. Pak Ustadz. Ya Allah. Mikirin apa. Keriritan aja masih banyak. Kan begitu ya. Ya. Nah. Sedangkan di sini. Kalau misalkan berhentinya di sini. Tosoro. Itu ada namanya. Macam-macam wakuf. Macam wakuf. Itu ada empat. Yang pertama. Ikhtibari. Ada intidori. Ada intidori. Ada namanya. Wakuf ikhtiari. Understand? Yes. Kalau wakuf ikhtiari. Itu terbagi menjadi empat. Jadi berapa bu? Empat. Ikhtiari. Itu apa artinya? Milih. Ada namanya wakuf tam. Ada namanya wakuf kafi. Ada namanya wakuf hati. Ada namanya wakuf ko. Eh. Kobi. Wakuf ko. Kobi. Wakuf ko. Itu yang gak boleh. Bopak. Ya. Pak. Ya. Ini membengong baik bapak. Ya Allah. Wakuf ko. Bapa maksudnya? Wakuf yang tidak boleh berhenti. Yang nanti berhubungan dengan arti. Contoh. Contoh. Misalkan seperti itu. Itu berhenti disitu gak boleh. Berarti apa? Waantum. Sukaro. Itu baru dilanjutin. Nah kalau wakufnya disolat gak boleh. Masa orang beriman. Apaan? Jangan deket disolat. Kan begitu. Makanya disitu harus mengetahui tentang tata bahasa, literatur, atau ilmu bahasa Arab. Nah khusorobnya kudung ngerti. Ada sen? Kalau borobor nah khusorob Pak Ustadz. Orang suruh nyebutin hurufnya susah. Kan begitu ya? Ya. Iya Bu ya? Ya. Fi yauminah simustami. Satu, dua, tiga. Fi yauminah simustami. Oke. Ini namanya Nabroh ya. Atau misalkan dibaca Tawalud. Pak, Bu, paham semuanya? Ya. Ini kayak penasaran. Ada Nabroh, ada Tawalud. Ini apa lagi? Ntar kayak saya lanjutkan lagi. Minggu-minggu yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan bareng ngacir. Insya Allah. Mudah-mudahan selalu sibuk dengan Alkur. Buah Kedongdong, buah Per. Buah Beliming sama buah Kesemek. Itu nama-nama buah, Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ta'barokallah. Kenapa ada tukang buah disini ya Bu ya? Terima kasih guru kita, Ustaz Bundawir Ngacir yang telah membagi ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan ada wawasan yang bertambah dalam Al-Quran. Amin. Sehingga kita sama-sama gemar dalam mentadaburi. Dan membaca serta mempaiki, memperbaiki bacaan kita semua. Amin. Ya Rabbal. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan doa bersama dengan guru-guru kita. Tetap di Cahaya Hati... Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan doa bersama. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan doa bersama dengan baru-guru kita yang innocence. Jangan kemana-mana, setelah ini kita harus beriдуng. Terima kasih.